cerita diawali dengan sebuah permainan cumi-cumi yang dimainkan oleh anak-anak dengan begitu bahagia cerita pun berlanjut dengan menceritakan kehidupan Gi-hun seorang pria yang telah bercerai dengan istrinya karena permasalahan ekonomi Gi-hun saat ini tinggal dengan ibunya dengan keuangan yang pas-pasan dan terlilit banyak hutang Gi-hun mengambil uang ibunya untuk digunakan dalam taruhan pacuan kuda taruhan pertama Gi-hun gagal dan uangnya pun melayang namun dia beruntung di pertaruhan kedua berkat memilih nomor pacuan kuda yang sama dengan ulang tahun putrinya Gi-hun sangat bahagia dengan kemenangan yang dia dapatkan dan dia pun menjanjikan sebuah hadiah mahal untuk putrinya yang berulang tahun saat itu namun karena saat itu ada rentenir yang mengejar Gi-hun dia pun lari dan tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang gadis yang kemudian mencuri uang Gi-hun Gi-hun pun berakhir dan dihajar oleh para rentenir tersebut dengan uang seadanya Gi-hun mencoba memberikan hadiah untuk putrinya yang saat itu berulang tahun Gi-hun mendapatkan sebuah hadiah dari mesin pencapit mainan namun ternyata Gi-hun salah memberikan hadiah untuk anaknya saat menunggu kereta Gi-hun bertemu dengan seorang pria tampan yang menawarinya sejumlah uang namun Gi-hun harus bermain sebuah game dengan pria tampan tersebut terlebih dahulu mereka memainkan permainan dakji Gi-hun yang tergiur dengan uang menerima tantangan pria tersebut di awal-awal permainan Gi-hun kalah dan harus rela ditampar berulang kali oleh pria tersebut sampai pada akhirnya Gi-hun pun bisa memenangkan permainan dakji dan mendapatkan sejumlah uang saat tiba di rumah ibu Gi-hun mengatakan bahwa mantan istrinya akan membawa anak mereka pergi ke luar negeri Gi-hun sedih mendengar hal tersebut namun dia tidak bisa melakukan apapun untuk mendapatkan hak perwalian anaknya karena kondisinya sendiri yang sangat kebutuhan ekonomi Gi-hun kemudian teringat akan tawaran mengikuti permainan yang bisa menghasilkan uang dan akhirnya dia pun mendaftarkan dirinya setelah mendaftarkan diri Gi-hun dijemput oleh staf dari permainan tersebut dan dibawa ke suatu tempat ternyata setiap peserta yang mengikuti permainan tersebut akan dibius dalam perjalanan mereka menuju ke lokasi permainan dan saat mereka semua terbangun mereka sudah berada di suatu barak bersama dengan seluruh peserta game yang lain seluruh staf dalam permainan tersebut terlihat sangat misterius karena memakai topeng untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka seluruh peserta game tersebut memiliki kesamaan yakni sama-sama sedang memiliki banyak hutang yang sulit untuk mereka bayar para peserta yang awalnya curiga dengan permainan tersebut akhirnya memilih untuk tetap mengikuti permainan demi mendapatkan sejumlah uang Gi-hun bertemu dengan kakek nomor 001 kakek tersebut nampak bahagia menikmati permainan karena dirinya sendiri sedang mengalami sakit tumor otak dan usianya tidak lama lagi Gi-hun pun bertemu dengan Sang-woo teman Gi-hun dari satu desa yang sama Sang-woo terkenal sukses karena berkuliah di SNU namun kini Sang-woo telah terlilit banyak hutang dan penggelapan dana nasabah dia Gi-hun juga bertemu dengan gadis pencopet yang telah mencuri uangnya kemudian ada seorang preman yang berhubungan kurang baik dengan gadis pencopet tersebut sebelum permainan pertama dimulai seluruh peserta diharuskan menandatangani kontrak yang terisi dari tiga pasal yaitu tidak boleh menghentikan permainan tidak boleh keluar dari permainan dan yang ketiga permainan bisa berakhir atau lanjut jika suara mayoritas dari seluruh peserta diperoleh dari sebuah hasil voting permainan pertama pun dimulai sejumlah 456 peserta memasuki area permainan permainan pertama ini bernama lampu hijau dan lampu merah sebuah boneka raksasa akan bernyanyi lampu hijau dan lampu merah dan saat itu mereka boleh bergerak ketika lagu selesai maka seluruh peserta harus diam setiap peserta yang bergerak akan tereliminasi dengan sendirinya dan peserta yang bisa sampai di garis finish sebelum waktu permainan selesai mereka akan memenangkan permainan tersebut permainan ini nampak sederhana namun berubah menjadi mengerikan ketika beberapa orang yang tereliminasi langsung dihujani tembakan di tempat dan mereka pun tewas menyadari betapa bahayanya permainan ini membuat beberapa peserta yang lain lebih hati-hati dalam melangkah saat Gihun mulai ceroboh dan akan jatuh ada pemuda bernama Ali yang mencoba menolong Gihun dan Gihun pun selamat dari permainan tersebut sementara itu Tuan Takur yang menjadi pemimpin dari game tersebut sangat menikmati dengan menyaksikan permainan dari suatu tempat tersebut 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 tersebut